Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kita berjumpa lagi di channel Hamizan baik teman-teman untuk tutorial kali ini ya kita akan membahas tentang aplikasi e-raport nah ini aplikasi e-raportnya ini ternyata bisa di kita kerjakan dari rumah ke rumah intinya tidak serta-merta kita kerjakan lewat jaringan lain di sekolah ya intinya nanti bisa terhubung ke jaringan internet dan ini sudah saya praktekkan dulu saat saya mendapatkan pesanan website ya ternyata saya baru ingat ya saya menggunakan ini juga dulu saat mendapatkan pesanan sebuah website ya klien saya dari Jakarta dulu atau Jawa mungkin dulu ya saat aktif membuat sebuah website Nah dulu sang klien ini meminta dibuatkan sebuah website dan ingin melihat sudah sejauh mana pesanan websitenya dibuat Nah jadi saya tanpa memikir panjang ya kalau kita mengaklutnya ke bagian hosting nanti akan membutuhkan waktu yang enggak lama jadi saya menggunakan cara yang praktis yaitu menggunakan aplikasi n-rock nah ini aplikasi n-rock ini bisa di download ya secara gratis Nah jadi ini saya gunakan dulu saat menjadi atau mendapatkan sebuah pesanan website dan sekarang kita akan mengaplikasikannya di aplikasi e-raport Oke kita langsung saja normal Nah ini aplikasinya bernama inrock ya nanti yang belum membuat akun silahkan buat akun dulu agar nanti bisa dikerjakan selama 24 jam non-stop Nah kalau tidak memakai akun dia akan aktif sekitar satu jaman ya setahu saya seperti itu mungkin atau mungkin sudah ada perubahan Oke nanti silahkan teman-teman download ini aplikasinya kalau sudah di download silahkan disimpan di CD ataupun E Oke Nah kalau sudah di download kita buka ya ini saya sudah download kita klik kanan kita klik ekstrak file atau ekstrak share Oke ini sudah ya Nah kita kembali ke website n-rock dulu kita klik login nah ini kalau sudah login kita kembali ke aplikasinya dulu aplikasi ini kita klik kanan kita pilih run as administrator Nah kalau keluar seperti ini kita klik yes ya ini tidak kerekam Oke ini sudah ya sendinya sudah terbuka sekarang kita akan kembali ke websitenya kita klik your auto token silahkan teman-teman buat akun dulu ya di website n-rock ini kalau sudah kita pindah ke sini ya your auto token kita copy kan yang ini Oke kita klik kanan copy kita kembali ke aplikasinya ke sini kita pastikan yang tadi oke ctrl V dan kita tekan enter nah ini sudah terbuka ya sudah tersimpan save to konfigurasi berada di C Oke Nah selanjutnya sekarang kita akan mengaktifkannya kita ketikkan n-rock titik xc spasi http spasi 2050 nah dari mana 2050 ini dari sini normalnya dari localhost nya e-raport yang ini kenapa kita memakai 2050 karena ini menurut saya lebih cepat ya localhost nya Oke kalau sudah kita tahu ini localhost nya kita kembali ke aplikasi n-rock nya nah ini ya bentuk tulisannya kalau sudah kita tekan enter nah ini kita tunggu oke ini sudah online sesi status online akunnya Riken ya Nah selanjutnya yang ini teman-teman kita copy kan yang ini atau kita kasih ke gurunya yang ini ya kita copy kontrol C nah ini nanti akan beda-beda ya di laptop teman-teman ini akan beda Oke sudah kita copy tak kembali ke website kita akan fastekan dia di sini Hai Oke kita paste kita tekan enter kita tunggu dia akan terbuka nah ternyata dia sudah berhasil membukanya teman-teman Oke nah jadi itu tutorialnya temen-teman ya Nah kita cek dulu di aplikasi n-rock nya apa sudah oke nah ini sudah oke ya udah masuk cek lagi di sini nah ini sudah bisa dikerjakan dari rumah guru ya atau berakhir guru mapelnya atau guru yang bersangkutan atau wali kelasnya juga bisa jadi tidak serta-merta kita kerjakan di sekolah lewat jaringan lain atau Wifi dari rumah juga bisa kita kerjakan ya Hai Oke semoga teman-teman sampai disini sudah paham ya cara mengerjakan aplikasi era pot ini intinya teman-teman sudah terhubung dengan jaringan internet nah saya jelaskan lagi ini aplikasi n-rock nya ini diinstal di laptop server atau laptopnya operator admin kita yang di sekolah Oke nah ini kalau diamat di laptopnya dia tidak akan terbuka di laptop klien atau laptop guru intinya dia harus sama-sama aktif dan online Oke semoga teman-teman sudah paham ya kalau belum paham silahkan ditonton kembali Oke teman-teman buat teman-teman yang baru menemukan channel Hamizan ini silahkan di like share komen dan subscribe dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video video terbaru dari channel Hamizan